Selamat pagi Pemirsa, Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Sandi Firoz. Dana yang tersedia di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPBD PKS, disebut cukup untuk mendukung program mandatori B40 pada awal tahun 2025. Direktur Pengimpunan Dana BPBD PKS, Normansyah Hidayat Syahrudin, meyakini dana yang dikelola BPD PKS cukup untuk membiayai program mandatori B40 pada awal tahun depan. Meski masih dikaji terkait besaran subsidi yang akan diberikan untuk implementasi biodiesel dengan campuran minyak kelapa sawit 40% tersebut, namun pihaknya mengaku siap. Besaran subsidi nantinya akan bergantung pada berapa juta kilometer minyak sawit yang akan disalurkan untuk kebutuhan B40. Saya kira kita masih dalam range mampu untuk membiayai rejim B40 ya. Tentunya kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ISDM terkait dengan implementasi B40 dan juga bagaimana pembayaran atau pembayaran yang ada di akun BPD. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!